Sampai panen kedua ini, hanya ada 5 tanaman yang terserang virus gemini. Pada panen pertama, sang pemilik lahan mendapatkan hasil 27 kg. Bunga bakal buah pada lahan ini, muncul sangatlah banyak. Pemilik lahan hanya memberikan nutrisi susulan via suprae, dengan nutrisi yang mengandung unsur talium. Dan ini merupakan lahan bekas, karena daya tumbuh dari tanaman kacang panjang parita jalba ini sangatlah baik, dengan jarak tanam antar tanaman kacang panjang sekitar 50 cm. Dan pada lahan ini, setiap lubang diberi 1 benih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani. Baik, kali ini saya akan mereview kacang panjang yang menurut saya sangat istimewa. Varietas apa dan tanamannya bagaimana, selengkapnya setelah yang satu ini. Baik, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman. Dan kali ini, saya akan mereview kacang panjang dengan varietas jalba. Mengapa kacang panjang dengan varietas jalba ini bisa saya katakan istimewa? Bisa sahabat tani lihat, bahwa tanaman maupun buah pada lahan ini sangatlah istimewa. Sebelumnya, perlu sahabat tani ketahui, bahwa lahan pada tanaman kacang ini merupakan lahan bekas yang sudah 4 kali ditanami tanaman lain. Dan saat ini, lahan ini juga sedang digunakan untuk tumpang syari dengan tanaman yang lain. Lalu, jika dilihat dari buahnya, tanaman kacang panjang varietas jalba pada lahan ini memiliki warna hijau tua. Dan memiliki tekstur yang lentur, dengan panjang rata-rata 80 cm. Dengan ciri-ciri yang dimilikinya, varietas ini sangatlah disukai oleh pedagang maupun pembeli. Karena warna yang pas dan tidak mudah patah saat disimpan. Dan sahabat tani bisa lihat, bahwa buah yang muncul pada lahan ini rata-rata muncul double, bahkan ada yang muncul 3 buah pada setiap dagangnya. Lalu, untuk serangan virus gemini pada lahan ini, bisa sahabat tani lihat, bahwa tanaman pada lahan ini sangat minim terserang virus. Dari total 1.800 tanaman, alhamdulillah sampai panen kedua ini hanya ada 5 tanaman yang terserang virus gemini. Hal ini selaras dengan klaim bahwa kacang panjang varietas jalba memang sudah toleran terhadap serangan virus. Perlu sahabat tani ketahui, bahwa pada lahan ini tanamannya berjumlah 1.800 tanaman dan sudah panen kedua. Pada panen pertama, sang pemilik lahan mendapatkan hasil 27 kg. Hal ini secara tidak langsung, produktivitas kacang panjang varietas jalba tidak perlu dirapukan lagi. Apalagi bisa sahabat tani ketahui, bahwa bunga bakal buah pada lahan ini muncul sangatlah banyak. Lalu, untuk perawatan yang dilakukan pada lahan ini, untuk pupuk, pemilik lahan tidak melakukan olah lahan dan ini merupakan lahan bekas. Akan tetapi, bisa sahabat tani lihat bahwa kacang panjang varietas jalba pada lahan ini masih cukup bagus. Hal ini bisa terjadi karena konsur nitrogen pada lahan ini masih cukup. Karena dalam penanaman kacang panjang, konsur nitrogen jangan terlalu berlebihan. Lalu, untuk pemberian nutrisi susulan, pemilik lahan hanya memberikan nutrisi susulan via suprae. Dengan nutrisi yang mengandung unsur kalium, yang bertujuan untuk memperkuat bakal buah yang sudah muncul. Karena unsur kalium sangat diperlukan pada cuaca yang ekstrip seperti saat ini, untuk memperkuat buah agar tidak rontok. Dan untuk penanamannya, kacang panjang pada lahan ini ditanam benih langsung, atau tabela. Hal ini dilakukan karena daya tumbuh dari tanaman kacang panjang varietas jalba ini sangatlah baik, sehingga efektifnya benih bisa langsung ditanam pada lahan. Dengan catatan, media lahan dengan kelembapan yang sangat cukup. Dan pada lahan ini, setiap lubang diberi satu benih dengan jarak tanam antar tanaman kacang panjang sekitar 50 cm. Dan untuk penyemprotan insektsisida maupun fungisidanya, pemilik lahan sampai saat ini belum melakukan penyemprotan insektsisida maupun fungisida. Karena, pemilik lahan masih menilai bahwa tanaman kacang panjang varietas ini masih minim terserang penyakit. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, kacang panjang varietas jalba ini sangat rekomendasi untuk sahabat tani tanam. Karena bisa sahabat tani lihat, pada lahan ini, pertumbuhan tanaman maupun buahnya sangat istimewa. Lalu, dari serangan virus gemini, bisa sahabat tani lihat pada lahan ini, serangan virus yang menyerang pada kacang panjang varietas jalba ini masih sangatlah minim. Dari total 1800 tanaman, hanya ada 5 tanaman saja yang terserang virus gemini. Lalu, dari produktivitas buahnya, bisa sahabat tani lihat, bahwa pada lahan ini, kacang panjang varietas jalba, produktivitasnya tidak perlu diraukan lagi. Pada lahan ini, pada panen pertama sudah dapat 27 kg. Dan bisa sahabat tani lihat, bahwa bunga bakal buah pada lahan ini masih sangatlah banyak. Mungkin sedikit saran dari saya, jika sahabat tani ingin menanam kacang panjang varietas jalba ini, sebisa mungkin jika melakukan pemberian nutrisi, jangan terlalu berlebihan memberikan nutrisi yang mengandung banyak unsur nitrogen. Karena, unsur nitrogen yang banyak dapat percepat pertumbuhan, dan tidak sesuai dengan daya tahan yang belum terbentuk, sehingga tanaman akan lebih mudah terkena penyakit. Lalu, jika tanam benih secara langsung, saya menyerahkan untuk setiap lubang cukup 2 benih saja. Karena, tingkat keberhasilan, maupun daya tumbuh kacang panjang varietas jalba ini sangatlah baik. Lalu, untuk jarak tanamnya, saya menyarankan sahabat tani, jika hanya penanaman kacang panjang saja, atau monopultur, sebaiknya jarak antar tanaman 30 cm. Lalu, ketika ditumpang sari dengan tanaman lainnya, saya menganjurkan jarak antar tanaman kacang panjang 50 cm. Karena, pencahayaan menjadi satu catatan yang sangat penting. Dikarenakan, pencahayaan yang baik akan sebanding lurus dengan produktivitas maupun kualitas yang didapatkan. Mungkin, sekian video kali ini. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya, saya Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.